Ingat Anda, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Saudara ratusan jemaah calon haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 telah tiba di Bandara Ama'a, Madinah Arab Saudi. Mereka akan tinggal di Madinah selama 9 hari untuk melakukan ibadah sunnah arbain. Sebanyak 393 jemaah calon haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 tiba di Bandara Ama'a, Madinah pada minggu pagi waktu setempat. Jemaah selanjutnya dibawa ke tempat penginapan di wilayah Simaliah atau Utara Masjid Nabawi. Di hari minggu ada 7.000 hingga 9.000 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Ini kita insya Allah akan menerima 8 quarter yang melalui fast track. Setelah JKG 1 ini, nanti JKG 2 sekitar pukul 10 waktu Arab Saudi. Insya Allah kita akan menerima kedatangan JKG 2 melalui fast track juga. Terima kasih telah menonton!